Gue selalu bilang sama cewek-cewek yang punya pendidikan tinggi Lo harus menghargai cowok-cowok yang berani ngedeketin lo Halo kawan-kawan, balik lagi di konten Oh gitu Gue Ar Gue Rika Gue Santi Dan gue Fikri Hari ini kita bahas tentang penting gak sih cewek punya pendidikan tinggi Kalau ngomongin tentang perempuan penting atau gak penting berpendidikan tinggi Kayaknya kita mesti tanya yang perempuan dulu kali ya Fikri Siapa lagi yang kalau bukan Santi dan Tika Santi dulu Menurut lo penting gak perempuan punya pendidikan yang tinggi Kalau menurut gue sih terserah perempuannya sendiri ya Tergantung dari dirinya mereka menganggap penting atau enggak Kalau gue sih jujur untuk ambil pendidikan lagi Gue kayak maju mundur gitu loh Magr Iya ada rasa magernya jujur ya Jadi kayak ada rasa Ambil gak ya ambil gak ya Duh pengen ambil tapi kayak udah enak kerja gitu Jadi menurut lo gak penting-penting banget wanita punya pendidikan tinggi Tapi kan lo udah tinggi maksudnya udah sarjana tuh udah cukup tinggi lah setelahnya Itu kan gak menutup kemungkinan lo pendidikan tinggi S2 S3 lo dalam dunia kerja lo masih bisa menutup ilmu kan Jadi pendidikan itu bisa dari situ juga kalau menurut gue Oh kalau misalkan patokan kita ke S1 sih bagi gue penting kalau gue ke S1 Kalau potokannya S1 ya Jadi standar menurut lo adalah ya minimal 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 Tapi kalau gue pendidikan juga penting maksudnya itu bisa di rangenya dari setara S1 juga boleh atau SMA juga boleh gitu Tapi maksudnya paling gak itu kan dia punya kayak apa namanya basicnya lah ya kayak gitu Jadi dia tahu pendidikan itu ke depannya akan seperti apa Point of view lo sebagai pria? Kalau menurut gue juga sangat penting sih Sangat penting Sangat penting karena meskipun dia misalnya baik itu di SMA ataupun dia D3 atau S1 S2 bahkan lebih tinggi makin tingginya makin bagus Walaupun dia nantinya gak berkarir di dunia kerja gitu ya kan banyak orang kan Ngapain lo sekolah tinggi tinggi S1 S2 ujung-ujungnya di rumah di dapur jadi berumah tangga Ya kalau menurut gue justru itu penting loh Karena kan dia meskipun dia jadi berumah tangga dia lebih sering mendidik anak yang di rumah kan Lah beda dong kalau orang yang misalnya mohon maaf nih ya bukannya merendahkan kayak Ibunya di rumah ibu rumah tangga yang lulusan SMA atau lulusan SMP dan ibu rumah tangga yang lulusan S2 mengajar anaknya Pasti anaknya lebih oke gitu kan kalau misalkan yang mengajarnya lebih tinggi gitu Tastenya beda ya Betul Rasanya beda Karena kan madrasah pertama anak kan ibu ya di rumah Madrasah sanawiyah ya Sekolah pertamanya anak adalah kan ibunya gitu kan Dia harus punya ilmu yang banyak kayak gitu jadi berpendidikan juga gitu Nah kalau dari lo sendiri gimana coba Kalau gue adalah perempuan tuh penting punya pendidikan tinggi sebagai bentuk bangun bergening position mereka Widih Berat banget nih kayaknya lo sesuanya Jadi suka atau tidak suka cowok tipikal kayak gue adalah melihat cewe dari bagaimana dia berpikir Kedua gue akan lihat background pendidikannya apa Gue pendidikannya tinggi loh gitu Jadi lo punya more value sih menurut gue Memang ya orang buat CV aja nulis pendidikannya kan Apalagi lo cari jodoh gitu Tapi ya gue selalu bilang sama temen-temen cewe Temen-temen ini point of view gue sebagai cowok lagi-lagi ya Cowok yang tipikalnya kayak gue Gue selalu bilang sama cewe-cewe yang punya pendidikan tinggi Lo harus menghargai cowok-cowok yang berani ngedeketin lo Karena apa? Lo itu udah punya selling point atau value yang cukup tinggi Jadi kebanyakan naluri seorang cowok Ini nanti lo koreksi ya Fik Kebanyakan cowok tuh suka jiper gitu Lihat cowok Eh cowok lagi ya Pria perempuan yang berpendidikan tinggi gitu ya Pria tuh suka jiper lihat perempuan yang pendidikannya tinggi banget dibanding dia gitu Takut susang imbangin gitu ya Susang imbangin Jadi kalau ada nih Kalau lo misalnya pendidikan lo tinggi Ada cowok yang deketin lo pendidikannya lebih rendah dibanding lo Lo harus hargain Tapi gue gak maksa sih Kalau gue sih minimal setara ya Minimal setara Kalau misalnya ada nih cowok Tipe lo banget Kecuali satu Pendidikannya di bawah lo Tipe gue banget berarti diajak ngobrol nyambung Dan secara emosional juga bisa ngembangin Betul Ya gak apa-apa Kalau misalnya kayak gitu Cuma kan biasanya yang keliapan di awal itu kan Pendidikan tadi Iya pendidikan itu Jadi lo akan nanya ketika ketemu Halo, lo kuliah di mana? Gak, gue justru kan Halo, di mana? Gue kalau pas first date gak tau kenapa gue kayak udah kesaring gitu loh Maksudnya Jadi dia nyari pacar bukan di app dating tapi di link in Eh, di dating app? Dilihat dulu sih Vinya, Shay Gitu kan Ada dating app tuh juga ada yang Oh iya 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 Ada yang masukin S1 app Iya Tapi kan kalau datingnya bisa fake Kalau link in kan Kan bisa di cek Bisa di cek ya Eh, lo kayak gak tau cewe aja sih Cewe tuh sebelum ngedate sama Lulu pada itu udah background checking duluan Oh, udah keponin Kastap laki-laki Udah keponin Udah ada survei Iya Sensus penduduk Iya bener Kalau aku Ya sama kayak kamu tadi minimal sama sih Tapi kalau aku dapet yang lebih tinggi lagi juga gak apa-apa Karena aku sih pengennya kan juga dibimbing ya kan Kalau itu lebih tinggi Oke, kalau misalnya di bawah lo Kalau di bawah Gak apa-apa juga kalau aku Asal tadi itu Kayak kita ngobrol nyambung nih Terus sesuatu hal yang kita suka sama nih Maksudnya kan kita Hidup tuh gak perlu yang harus sama banget lah ya Justru menarik gitu ya Wah dia kok gak kuliah tapi wawasan hebat banget Nah kayak gitu Atau kita bisa sharing kayak gitu Eh gue parah kayak gini dulu waktu kuliah Jadi awal-awal gimana Jadi di bawah aku gak apa-apa Minimal sama aku juga gak apa-apa Di atas aku pun juga aku gak apa-apa Kayak gitu Jadi malah lebih dapet Ilmunya Dari cowok Tapi Vic menurut lo Kalau lo punya ketakutan gak sih Kalau misalnya lo dapet cewe yang lebih pinter dari lo Akhirnya akan jadi lebih dominan dari lo Cuma kebanyakan kalau misalnya akademis emang cewe yang lebih pinter biasanya Kalau segi akademis ya Cuma selain akademis sih mungkin masih bisa diimbangin lah sama cowok-cowok Karena menurut gue ketakutan terbesar cowok itu juga ketemu cewe yang lebih dominan Iya Kayak ya dominan ya Karena naluriahnya seorang cowok tuh adalah memimpin kan naluriahnya Naluriahnya Tapi kan sekarang udah punya kestaraan yang sama Iya betul Cuma tetep aja cowok kalau dihadapi sama cewe yang lebih dominan Dia bakal menunjukkan rasa dominannya kembali gitu Gak masalah sih Gak masalah Kalau buat kamu sendiri gak masalah? Gak masalah Kalau kamu kak Kalau gue sih gak masalah Nanti gue bikin lembaga kursus buat anak-anak gue Oh bagus 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 Selama itu srek gak masalah Cuma kalau dari awal udah gak srek apakah gue terusin Iya Biar gue bangga nulis di undangan gitu Oh Ada gelarnya ya Iya dong Sama siapa gitu kan Belakangnya SPD SPD ST SM SMP 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 Nah Seger deh Kayak gitu Esteler Biar gue bangga Pada prinsipnya kan pendidikan bukan hanya untuk mencari pasangan ya Tuh Tapi juga buat menambah kualitas hidup atau kualitas diri sendiri Kualitas diriannya Ya karena akan meneruskan generasi selanjutnya Karena kalau pendidikan tinggi akan menimbulkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Betul Oke Segitu aja kawan-kawan konten kita hari ini Jangan lupa ditonton konten kita di YouTube cerita para puan Jangan lupa like, comment, and subscribe Dadah Jangan lupa like, share 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 Jangan lupa like, share